Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Peminsa Gara-Gara telat membayar uang SPP selama 3 bulan 3 orang siswa SMA Taruna Pelitan Nusantara Bandung dikeluarkan secara sepihak oleh pihak sekolah Ketiganya siswa tersebut berinisial PM, AR, dan EA Tidak terima dengan keputusan sekolah Orang tua murid pun mendatangi kantor cabang dinas pendidikan untuk melaporkan hal tersebut Sejumlah orang tua murid mendatangi kantor cabang dinas pendidikan dan wilayah 7 Jawa Barat di Jalan Lui Gajah Kota Cimahi untuk melaporkan pihak sekolah karena mengeluarkan siswa secara sepihak Menurut pengakuan orang tua, keputusan tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi anak Padahal ketiga anak tersebut sama sekali tidak melakukan pelanggaran apapun Orang tua siswa yang bernama Andi M. Ridwan mengatakan Anaknya AR dan dua siswa lainnya tiba-tiba dikeluarkan pihak sekolah dengan alasan telat membayar kewajiban yakni membayar SPP selama 3 bulan Ironisnya, keputusan pihak sekolah tersebut tanpa adanya surat pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu dari pihak sekolah maupun pihak yayasan Para orang tua murid berharap kepada dinas pendidikan bisa menindaklanjuti kasus ini agar kejadian ini tidak terurang lagi kepada para siswa lainnya Kami akan panggil sekali lagi Kita sudah membuat tim, tiga orang Pertama koordinator pengawas SMA Kota Bandung Sebagai anggota Ketuanya dia adalah Pak Tony, metriawan dari Kepala Seksi Pelayanan dari Cabang Dinas Dan pengawas peminang disangkut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!